Lalu apa saja perkembangan terbaru dari IKN? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Zenedin Duhan. Baik, Duhan bagaimana dengan groundbreaking yang dilakukan di Istana Wakil Presiden hari ini? Ya Adit Vita dan juga Pemirsa tadi groundbreaking yang dilakukan di Istana Wakil Presiden yang nantinya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Tepatnya groundbreaking ini dilakukan di bagian sebelah timur, ini di sumbu timur kawasan inti pusat pemerintahan yang berada di IKN. Tadi berjalan dengan lancar yang mana langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin didampingi juga bersama beberapa tokoh lainnya. Tadi ada Menteri PUPR Bapak Suki lalu juga Wakil Menteri PUPR Raja Juli Antoni dan juga beberapa tokoh lainnya termasuk juga pemenang dari sayembara untuk desain konsep dari Istana Wakil Presiden yang mengusung konsep green atau hijau seperti itu. Dan nantinya juga jika kami tadi sempat melihat seperti apa kontur tanah yang berbukit dan setelah melihat desainnya memang nanti kontur tanah itu tidak akan diubah. Namun untuk desain istana sendiri atau arsitekturnya ini yang nantinya akan menyesuaikan dengan kontur bukit yang mana. Kita juga ini memiliki konsep huma bentang umai atau rumah panjang ibu ini dalam bahasa Dayak sehingga nantinya diharapkan dengan konsep ini dapat membawa nilai-nilai atau misi yang dibawa ke IKN yaitu konsep tropis kontemporer lalu smart green dan juga regeneratif. Dimana nantinya akan menggunakan karbon negatif dan tidak konsumtif sehingga juga nantinya akan menggunakan energi-energi terbarukan termasuk nanti di bagian atap akan menggunakan panel surya. Selain itu juga Presiden Joko Widodo pada hari ini memiliki beberapa agenda lain yang tentunya juga dibarengi dengan Wakil Presiden Maruf Amin. Ini itu di pagi hari dimulai dengan kunjungan ke Embung yang berada tidak jauh dari Istana Garuda. Ini mengajak juga seluruh menteri untuk merasakan sejuknya udara di Ibu Kota Negara sembari merasakan juga udara yang segar. Seperti itu lalu dilanjut dengan Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Yajim Maruf Amin. Ini berkeliling di sekitar Istana Garuda bersama para menteri untuk melihat titik-titik mana saja yang nantinya akan segera digunakan. termasuk juga tempat yang nantinya akan digunakan sebagai tempat upacara pada 17 Agustus 2024 nanti. Nah selain itu juga tadi pagi sudah digelar ini rapat kabinet yang pertama kali dilakukan di Istana Garuda. Tempatnya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Memang ada pembahasan khusus pada rapat kabinet kali ini yaitu membahas soal progres pembangunan IKN lalu Procasing Management Index dan juga transisi pemerintahannya Jokowi ke Prabowo yang mana Presiden Jokowi juga ini menegaskan beberapa hal termasuk juga pola pikir pemindahan yang mana yang nantinya masyarakat dapat bekerja dimanapun dan juga pembangunan yang merata di setiap daerah. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke studio. Baik terima kasih. Sini Dinduhan atas laporannya selamat bertugas kembali.